Intro Oke selanjutnya kita akan masuk pada bagian block tool Nah apa itu block tool? Nah block tool itu biasanya menu-menu yang kita siapkan di bagian menu-menu tambahan yang biasa disajikan oleh pengelola jurnal seperti indexing, visitor statistik, dan lain-lain Caranya sama, kita masuk ke website lagi Karena namanya block tool maka tentunya ada di bagian custom block manager Kita masuk ke bagian plugin lagi Kita ke bagian custom block manager Kita manage Kemudian kita tambahkan disini Add block Nah misalnya kita mau tambahkan menu indexing Kita kasih nama indexing Kemudian di kontennya ini kita bisa masukkan kode HTML yang digunakan untuk indexingnya Bapak dan Ibu sudah bisa langsung copy di bagian detailer ini ya Saya sudah sediakan contoh kodenya untuk indexing Nah ini tinggal copy dari sini ke sini Kemudian kita masukkan ke custom block manager yang tadi Bapak dan Ibu bisa melihat disini sudah jadi tool untuk index sebaiknya Nah jika Bapak dan Ibu kurang suka dengan warnanya Bapak dan Ibu bisa ubah langsung dengan cara klik source code-nya ini Kemudian background-nya kita ganti Nah ini background Nah ini kode warna HTML Biar sama kita lihat Nah misalnya mau pakai warna ungu juga seperti yang ini ya Kita sedikit aja kode warnanya Kode warna HTML Nah itu Kita bisa ngubah warnanya disini Kemudian misalnya ini di bawahnya gambarnya gak ada background-nya kurang centik Kita percetik lagi bisa Tinggal masukkan ke source code lagi Nah pada bagian ini Bapak dan Ibu bisa tambahkan background Alam Masukkan kode warna yang di Bapak dan Ibu pasang Kaliannya kode warna Abu Amu Menjadi hitam Nah kayak gini Jadi Bapak dan Ibu untuk overstatiknya Bisa langsung ke source code ini Kemudian diganti kode HTML-nya Yang sama kita Copy saja Background-nya pada bawahnya Sampai jumpa Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu juga bisa langsung menambahkan link yang mengacu pada indeksasinya ini. Misalnya, untuk base, kita blok gambarnya dan insert link-nya. Bisa blok gambarnya. Sama dengan yang lain juga tinggal, jika mau memasukkan link-nya tinggal klik dimension. Misalnya kita masukkan inside link-nya. Ketik link-nya di sini. Setelah itu, kita kayaknya ini enggak bagus ya. Kalau kita lihat. Lalu warna api. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika dirasa sudah cantik, kita klik save. Nah, kita cek di menu appear-nya. Maka menu indeksnya sudah ada di sini. Letaknya ada di bawah versi. Kita coba lihat ya hasilnya ya. Nah, ini jadi menu indeksnya. Selanjutnya, blok tool tambahannya kita bisa tambah menu visitor statistik. Caranya sama. Kita masuk lagi ke custom block manager. Kemudian bagian sini kita masukkan lagi menu HTML yang sudah saya sediakan. Nanti untuk ibu, bapak dan ibu bisa modifikasi sendiri. Visitor, di sini saya pakai link counter ya. Untuk mengganti visitornya, link counternya, bapak dan ibu tinggal mengganti link yang dicetak tebal ini dengan kode HTML yang disediakan oleh link counternya. Atau kalau bapak dan ibu sudah punya kode link counter sebelumnya di jurnal yang lama, tinggal di copy kemudian paste dari sini ke sini. Maka nanti tampilan ininya, link counternya akan berubah. Kita ubah ini ke warna ungu nanti. Kita senang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang sudah ada menu indexing sama blog untuk visitornya. Jadi seperti itu bapak ibu untuk menambahkan blog tool yang bisa bapak ibu letakan di menu samping juga.